Bapak dan Satirin yang terhormat, tadi kita sedang membahas kaitan dengan waktilah sholat berjamaah dimana setelah sholat berjamaah di waktu Jum'ah adalah sholat subuh ya berjamaah itu sangat bagus sekali, abdol. Namun dari sekian ya abdol tadi Jum'ah ini sholat subuh tadi sholat Jum'ahlah yang lebih utang berdasarkan ada hadis dari Nabi Tidak Muhammad SAW. Yang ingin saya tanyakan bahwa selain tadi fadilahnya maghfuranlah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah orang yang sholat ya berjamaah subuh khususnya di hari Jum'ah itu dan ada dalil dari Al-Quran bahwa diantara keistimewaan sholat subuh itu sholat kita disaksikan oleh para marah ikat. Jawabannya pertanyaannya kita coba sebutkan ya ayat Qur'an yang menyebutkan bahwa sholat subuh disaksikan oleh para marah ikat. Ada yang apa? Sholat Jum'at? Jawab. Bagaimana bunyinya sholat Jum'ah itu? Sholat Jum'at 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 Sayangnya belum tepat Kalau itu dalil tentang masalah ketika dikumanangkan adhan Jum'at Bagaimana umat Islam bedanya bersegera Artinya jangan sampai ada yang dagang atau yang lalai tapi segera kepada bersikir yani dan hal yang menyebutkan untuk sholat Jum'at Jum'at Kalau ini dalil bahwa sholat subuh itu Sholat yang disaksikan oleh para marah ikat Anda dalam Al-Quran Nah ayatnya itu apa? Ada yang hafal? Boleh, boleh Coba Ada yang lebih Kira-kira Ayat ini mampu Bunyinya gimana Ya, sohih Ya, benar itu yang Tepat, karena adalah Karena sungguh solat saja Solat subuh, masyuda itu Saksikan, ya Oleh para malaikat Oleh karena itu, silahkan Ya, saja Sampai Sampai Sekarang Gantian 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 Gantian